Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Acunowi bareng gue Rizandi Jadi ini sebenernya bukan helm baru Udah beberapa bulan kebelakang Cuman gue baru sempet juga review helm ini Yang emang banyak di request sih Mungkin karena budgetnya, karena bentuknya, karena berbagai macamnya lah Cuman sekarang kita langsung bahas aja secara detail Helm Jitsu JS1 Oke seperti yang gue bilang di awal Kalo misalnya helm itu emang bukan helm baru Tapi sekarang kita langsung bahas aja si helmnya Kita mulai dari si eksteriornya dulu Yang pertama soal eksteriornya Secara tampilan emang helm ini cukup agresif Cuman tetep roundin Yang gak terlalu besar Cukup cukup ramah Ramah tuh maksudnya lebih sering dilihat di jalan Tetep keliatan roundin Kalo misalnya kalian sering ngeliat Galaxy Flat R Ke line upnya KYT Sebenernya dimensi shellnya gak jauh beda dengan helm-helm tersebut Cuman yang jadi ciri khas dari helm Jitsu JS1 ini Mungkin dari tampilan ventilasinya Dipadulin sama spoiler yang emang cukup besar Dari bagian belakang disini Ini emang mungkin menuju ke arah trend yang emang lagi ramai sekarang Untuk spoilernya Lalu untuk ventilasinya yang ada di depan Dua buah lubang di belakang spoiler tuh sebenernya ini gak ada ventilasinya Tapi ntar kita cek di IPS-nya Dan gue pun ngeliat untuk bagian depan disini pun Hanya hiasan mungkin ntar gue cek juga di ventilasi di IPS-nya Apakah emang berlubang atau tidak Itu untuk ventilasinya yang pasti sekarang gak ada tampilan air scoop Top air ventilation disini Dan juga rear spoiler gitu Dan terakhir soal exterior tuh disini gue ngeliat Untuk finishingnya belum terlalu rapi Mungkin emang butuh banyak pengembangan dari brand Jitsu ini Karena yang masih brand baru Untuk ujung-ujungnya juga kurang rapi Dan masih ada celah waktu di antara shell-nya dan juga si material ABS-nya disini Termasuk ke spoiler Jadi emang belum rapi banget gitu Masih banyak hal-hal minor yang gak pas aja gitu keliatannya Kayak bentuk spoiler-nya disini Dan juga bentuk shell-nya kayak gak pas banget dari garisan-garisannya gitu Ditambah soal visor-nya disini Ini visor-nya sebenarnya ini cukup kecil, cukup minimalis Cuman gak banyak aksen Dan rekatnya mirip kayak Kayete DJ Maru ataupun Kyoto Mungkin bisa substitusi Ngeliat dari tarik garisan sebelah sini Jadi mungkin ini bisa disubstitusi dengan beberapa visor lainnya Dan person lainnya masih ada celah di bagian sini Di antara karir shell juga visor-nya ini gak nutup sempurna Kemungkinan besar bakal ada air masuk waktu lagi hujan Dan selanjutnya ngebahas ada hal yang menarik dari Jitsuggestone ini Gue sempat melihat Sertifikasi SNI di halam ini Dan gue sempat ngecek juga ke lembaga sertifikasi Itu kalian bisa cek secara online Dan emang Jitsuggestone ini Tersertifikasi SNI Udah legal ada di situsnya disitu Untuk sertifikasinya Jadi ini emang sudah SNI udah aman Untuk sertifikasinya cuman gue tidak mencari tahu lebih lanjut Soal faktor safety-nya gitu Apa seaman apanya Gue hanya mengecek sertifikasinya aja Itu soal sertifikasinya Dan lebih lanjut Ngomongin soal material yang dipakai di halam ini Halam ini menggunakan bahan ABS termoplastik Sama seperti pada umumnya Dan hanya ada satu cell size Itu untuk info soal exterior Dan juga untuk beberapa info materialnya Lanjut ke bagian interiornya Oke untuk interior disini Dia dominasinya dua warna Ada warna abu dan juga warna hitam Dengan dua bahan material Ada material kain Kain biasa Dan juga ini kayak kulit sintetis Cuman bukan grade yang terbaik menurut gue Dan untuk sis pengunciannya disini Menggunakan double daring Tapi feeling gue sih Untuk grade materialnya Dari si strapnya Dari si bucklenya Emang bukan yang top line sebenernya Masih yang biasa aja Cuman mungkin ini worth it Dengan atau worth to value Dengan harga helm yang emang cukup murah sih Gak nyampe ke 350 Kalau gak salah masih di bawah 3,5 Cuman ntar gue cek lagi Oke Itu untuk sekilas Soal info interiornya Dan untuk padding-paddingnya disini Sebenernya untuk materialnya cukup Cukup kasar Gak terlalu halus Sekarang gue coba buka dulu Si padding-paddingnya Oke ini padding-paddingnya udah gue lepas Dan kalau ngeliat Disini ada Sebenernya ada nekrol Cuman ini susah banget dilepas Mungkin di lap Jadi ini tidak removable Yang bisa dibuka itu Hanya bagian cheekpad Dan juga crownpad Untuk cheekpadnya menggunakan 3 buah snap button Dan untuk crownpadnya Hanya di belakang Snap button Dan yang depan sini Menggunakan Ini Bahan halus yang nempel ke velcro Di bagian shellnya Jadi cukup simpel Dan materialnya Emang tidak terlalu Mewah juga Ini cukup kasar Kalau gue pegangnya cukup kasar Dan emang cukup panas Dan gue juga Tidak yakin Ini bisa menyerang telinga Itu subjektif aja Pendapatan terigu Untuk materialnya Untuk cheekpadnya Ini Ada kain tambahan Untuk cover bagian telinganya Itu sekilas Soal interiornya Padding-paddingnya Ini movable Antara crownpad Dan juga cheekpadnya Kalau ngeliat IPSnya Sebenernya IPSnya warna putih Cuma dicek warna hitam Ada Dan gak rata Dan emang Tidak ada lubang ventilasi Sama sekali Jadi Untuk top air ventilation Di sini Dan juga untuk spoiler ini Hanya Aksen aja Hanya Berbentuk tampilan aja Agar terlihat lebih Manis Cuman Untuk fungsinya Tidak ada Karena tidak ada lubang Sama sekali di IPSnya Oke Dan yang pasti juga Ini tidak ada slot Untuk spirit intercom Jadi ini bukan helm yang intercom ready Ingat lagi bagi ke value Ke budgetnya Yang emang gak terlalu Mahal Sekarang kita lanjut Ke segmen fitment Oke sekarang kita masuk ke segmen fitment Di sini gue bakal coba helmnya Dan untuk informasi Helm ini size-nya M waktu gue beli Walaupun di sini gak ada tulisannya Entah ini size-nya apa Dan lingkar kepala gue itu 55-56 cm Oke sekarang gue coba helmnya dulu Oke Untuk size M di dalam ini Jelas kegedean di kepala gue Gue tidak merasakan Pegangan yang pas Di tengkora kepala Dan yang pertama Kerasa tuh Langsung di ubar-ubun tengah nih Langsung ketekan Sama IPSnya Yang gue kerasa Tanpa ada Lapisan padding yang kerasa Jadi paddingnya emang cukup tipis Jadi langsungnya kan Kepala gue disini Tertumpu di sebelah tengah banget Sebenernya gak terlalu longgar Cuman ya sedikit Masih ada Masih ada ruang gitu Buat tangan gue masuk Jari masuk Oke Dan ya untuk crown padnya Gue gak ngerasiin padding-padingnya Secara menyeluruh Megang ke tongkor kepala gue Jadi Gue pikir ini tidak Atau kurang nyaman Buat gue Entah buat kalian Mungkin buat kalian ada yang Bisa jadi nyaman Buat kalian lem ini sih Sebenernya gitu Dan untuk cheek padnya Jadi sebenernya Karakternya lebih pendek Untuk si shellnya Jadi untuk bagian Chin strapnya disini Bagian atasnya tuh Sedikit Nyentuh ke telinga Jadi telinga gue tuh Tidak punya ruang yang kosong Sedikit menyentuh Bagian cheek padnya Tapi sebenernya Tapi sebenernya tampilannya cukup Cukup pas Karena shellnya Gak terlalu besar Untuk si Jitsu JS1 ini Ya Sebenernya masih ada Option-nya Supaya ntar gue bahas Di akhir Kesimpulannya Apa Menurut gue Dari helen Jitsu JS1 ini Tapi sebelum itu gue mau coba dulu Kacamatanya Oke sebenernya bisa Ini pake kacamata Dengan bingkai yang tipis Nose Kalau ingin gue pake Dia ada sedikit ketahan Tapi tetep pas Di mata gue Untuk si fitment kacamatanya Jadi Ini masih oke sih Cuman gak mesti datur aja Atas bawahnya Jadi Perbedaan bentuk kepala Juga tetap menentukan Untuk variable glasses Disini Oke dan soal visornya Sebenernya ini pas sih Gak terlalu besar Gak terlalu panjang Untuk profusia shellnya Ini cukup Oke untuk dimensinya Menurut gue Entah di jalan nanti Bakal ada distortion atau enggak Cuman Kalau disini gue ngeliatnya Cukup clear sih Untuk si Visornya Walaupun emang Dia materialnya Bukan yang keliatan Kerasa tebal banget Dan mekanismenya Cukup Smooth Tapi tetep ada stepping Satu Dua Tiga Empat Tetep ada stepping Di record Kayak sini Dan tuh Kedepannya juga Gak terlalu kedap Kayak yang pernah gue pake Di ruangan tetep Seperti ini Mungkin udah banyak Sekarang yang pake Juga hal ini Bisa memberikan komentarnya Di kolom komentar Kalau misalnya Ada yang udah pake Menurut kalian Seperti apa Pengalaman Menggunakan helm Jisoo Jisoo Oke Fokus ke helm Atau ke brandnya Soal jitsu ini Gue ngeliat Sebenernya masih banyak Ruang untuk berkembang Untuk brand jitsu ini Masih Bisa development Lebih jauh lagi Karena gue yakin Ini helm Salah satu helm lokal Yang Bisa berkembang Nantinya Dia udah punya fondasinya Tinggal pengembangannya Mau ke arah mana Nantinya Secara desain Mereka udah punya selera Punya taste Punya hal yang berbeda Dengan dari bentuk Ventilasinya Cuman itu Masih banyak secara fungsinya Yang menurut gue Tidak pas Atau tidak sampai Fungsinya itu Jadi secara Keseruhan Seperti ventilasinya Dia tidak ada Hanya aksen aja Dan untuk Control safety nya Juga gue tidak Tau sampai mana Karena belum terbuka Untuk secara keseluruhan Dan yang Terakhir mungkin Untuk harganya Itu Ini dikisaran Rp350.000 Sampai ke Rp390.000 Jadi masih Di atas Rp300.000 Dan di harga Helm segitu Sebenernya Gue tau Helm semakin naik Sampai sekarang Sedikit-sedikit semakin naik Cuman dengan harga Rp350.000 Sampai Rp400.000 Anggap seperti itu Opsinya banyak Kompetitornya banyak banget Dari brand-brand lokal Yang emang Udah punya Nama Anggaplah Kayak Galaxy Flat R Sedikit lagi Itu mepet ke Kayaknya Kyoto Ada DJ Maxi Ada Apa lagi ya Ada NHK R6 RKR6 Jadi cukup banyak juga Kompetitornya Dan Harganya tipis-tipis Banget Dengan harga Jisoo GX1 ini Jadi ini cukup berat juga Cukup challenging juga Buat Brand Jisoo GX1 Buat Berkompetisi Dengan para Brand yang udah Gede banget Untuk NHK dan juga KJT Ada lagi NGS Dengan chronosnya Di Rp450.000 Kalau ada RSV juga Di Wintel Jadi ya Cukup harus Banyak Harus gigih lah Untuk temen-temen Dari brand Jisoo GX1 Disini Oke Sekian dari gue Review soal GX1 Dari Jisoo Jisoo GX1 Sport Series Menemukan bisa bermanfaat Dan kalau misalnya ada kekurangan Gue mohon maaf Dan Kalau misalnya ada saluran Seperti biasa Boleh tulis di kolom komentar Dan sampai jumpa di video selanjutnya Jisoo GX1